Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. Kedisini Oke, jujur aja, review One Punch Man 155 memang sengaja kemarin Mr. Kedisini pasrain ke Iris Dan itu pun ada alasan dan tujuannya Dan bagi Mr. Kedisini pribadi, Iris sudah sangat punya kemampuan untuk membawakan review di channel ini Apalagi kalian yang ngikutin sepak terjangnya Iris sejak debut Pasti tau gimana strugglingnya satu-satunya reviewer animangat cewek yang ada di Indonesia ini Yes, Mr. Kedisini bilang Indonesia karena aku udah nyari berbagai channel yang tema channelnya layaknya animedia Tapi sampai sekarang belum ketemukan wanita yang bawain Koreksi Mr. Kedisini jika salah oke Anyway, cobalah tonton ulang review One Punch Man 155 yang Iris bawakan kemarin Dan bandingkan dengan channel lain yang bawain review One Punch Man 155 Dengar dan simak baik-baik, kalian pasti tau perbedaan yang dibawa Iris Jangan bandingkan sama Mr. Kedisini Kami ini sama-sama bergelut di animedia Keperebatian dan style pembawaan kami pun berbeda Tapi fungsinya sama kok, we still make content to entertain you And now menuju ke kontennya Pembahasan One Punch Man 155 yang mana ini Mr. K khususkan Buat kalian yang mungkin masih belum menganggap Iris sebagai bagian dari animedia Dan tentunya untuk menghargai Iris juga Mr. K hanya akan membawakan point by point yang penting ya untuk dibahas Masalah alur dan opini layaknya review biasanya Bisa tonton konten One Punch Man 155-nya Iris Just give my partner a chance oke Yup, point pertama menjadi lebih kuat menurut Saitama Di alaman awal pastinya kita udah tau Kalau Saitama udah muncul kembali ke arena pertempuran gila Antara para pahlawan melawan para monster Lalu dia langsung menghampiri Genos yang terluka cukup parah Ya maklum aja, botakin celong kita ini sebagai guru dan teman Bagi Genos pastinya merasa khawatir Terbukti dengan dirinya yang bertanya pada Genos Apakah kau baik-baik saja? Well, bagi kacamata kita sebagai orang awam Pertanyaan ini kesannya kurang etis bukan? Melihat keadaan Genos yang bisa dikatakan hampir hancur total Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang si botak Ketidak etisan itu sebenarnya adalah empati yang luar biasa Yang ditunjukkan oleh Saitama Hal ini dia tunjukkan ketika Genos merasa gagal dalam pertempuran Melawan para high class monster Merasa tak mampu menjadi murid yang berguna bagi Saitama Karena sudah gak bisa berpikir efisien untuk ngalain monster Dengan cara apapun Walau itu bunuh diri bagi Genos Lah dah lah, si botak dengan senyum simple bahagia yang gak paham hal detail yang dialami Genos saat ini Malah ngejab kegelisahan Genos dengan cara Tangan kanannya memegang dada Genos sambil berucap Itu artinya bagian ini sudah mulai kuat bukan? Yang sama aja Saitama secara gak langsung bilang Hati Genos sudah berubah Sudah gak membatu lagi Sudah bisa berpikir secara naluri sebagai seorang manusia Tak seperti dulu yang barbar layaknya mesin pembunuh monster Itu sudah lebih dari cukup daripada harus menjadi kuat seperti apa yang Genos bayangkan Karena buat apa kuat kalau gak bisa ngelindungi orang lain? Bukankah orang kuat punya kewajiban melindungi yang lemah dan tak berdaya? Wah, deep banget memang apa yang Saitama lakukan pada Genos di momen ini guys Apalagi kalau ini nantinya dijadikan anime Wah, mungkin terasa banget feelnya kalau kita ngeliat respon Genos dan Saitama Evolution Garou Kalau kita mengikuti perjalanan Garou Sebenarnya simpel sih kenapa dia sangat membenci pahlawan Ya gara-gara lingkungan dari kecil yang telah membentuknya seperti itu Tapi dari chapter 155 ini kita jadi ngerti Kalau Garou juga sebenarnya juga benci sama monster yang cara berpikirnya terlalu keji Alias pengen mendominasi dunia atau membantai umat manusia Bisa dibilang Garou adalah anti-hero nyata yang ada di One Punch Man Tapi juga anti-monster jika kita melihat secara langsung apa yang Garou tunjukkan di chapter ini Pertarungan luar biasa 3 makhluk yang punya mindset berbeda Platinum Spam yang kita tahu ingin membasmi umat manusia dan menguasi dunia Flashy Flash, pahlawan yang trik yang menjunjung tinggi keadilan Tapi sangat membenci yang namanya monster dan kejahatan Dan Garou sendiri the anti-hero and anti-monster yang punya idealismenya sendiri dalam mengartikan keadilan Ketiganya kini bertarung dengan sangat gila karena mereka sama-sama punya kecepatan super yang over sangat Gimana gak dibilang over ya? Uang kita bisa melihat sendiri pertarungan ketiganya bagaikan gugusan bintang-bintang yang bersinar indah Bahkan banyak orang di One Punch Man mengira jejak bintang-bintang ini adalah ulah Tatsumaki sedang melawan esper lain Well wajar sih karena sangking indahnya jejak bintang-bintang ini Walau kenyataannya ini adalah jejak pertarungan 3 makhluk berkecepatan super yang endingnya kita tahu ya Garou mendominasi pertarungan karena dia sudah menguasai kekuatannya sendiri Menciptakan tekniknya sendiri hingga Garou menjuduki kekuatan barunya sebagai God Slayer Yang berarti mungkin bisa diartikan Garou evolusinya sudah melebihi level bencana God Yang mana itu berarti hal sangat seru yang bakal mengguncang dunia permangan Bakal terjadi sebentar lagi Alias walau Mr. Keakui One Punch Man versi Yuzuki Murata Sensei sangat berbeda dengan versi One Tapi feeling ku yakin karena Garou sudah punya teknik God Slayer Itu artinya sebentar lagi ya God Slayer bakal menghadapi the real man of One Punch Man Banyak dari kita ini pasti gak sabar bakal seberbeda apa versi Battle Saitama melawan Garou Ilustrasinya Yuzuki Murata Sensei dari versi One Hmm let's just wait dengan sabar saja oke Legenda tentang God itu sendiri Hmm ngomongin hal ini aja bikin rasa penasaran melayang kemana-mana Apalagi ketika Mr. Kei ngeliat esensi keberadaan God ditampilkan lewat sebuah mural kuno yang berada jauh di dalam bawah tanah Tepat di bawah pertempuran besar ini ada sebuah tempat layaknya kuil atau tempat kuno Mr. Kei beranggapan seperti ini karena ada ondak-ondakan yang mengarah ke sebuah ruangan Dimana di ruangan tersebut ada mural kuno besar menggambarkan sosok God itu sendiri Well dipikiran langsung kebayang-bayang Kalau ada mural ini itu artinya ada legenda tentang God itu sendiri Dan pastinya ada manusia yang tahu tentang God itu siapa sebenarnya menurut versi manusia itu Pasti ada cerita tentang God Kenapa dia ada? Kenapa dia bisa memberikan kekuatan gila? Kenapa dia bisa muncul di bulan? Kenapa dia bentuknya seperti itu? Dan masih banyak hal lain yang Mr. Kei pengen tanyakan Sama seperti kalian tentang God ini Tapi biarlah rasa penasaran ini untuk sementara seperti ini aja ya Karena ada satu hal di bagian mural kuno God yang menarik perhatian Mr. Kei Yaitu mural kuno di bawah God itu sendiri bergambar satu makhluk yang setidaknya Mengingatkan Mr. Kei akan mukade coro Tapi gak bisa juga itu dikatakan mukade coro sih Karena bagian kepalanya berbeda Malah lebih ngeri dan menyeramkan ini daripada mukade coro Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah Kenapa makhluk ini bersanding dengan God? Adakah hubungan penting dengan God? Tangan kanan God kah? Atau apa? Hadeh-hadeh Makin kesini Yusuke Mora Sensei dan Wan Sensei Sudah mulai bermain dengan puzzle and mystery aja ya So kita hanya bisa menemukan jawaban terkait God and this mysterious being Ketika The Legend of God terungkap Yup, the last thing yang bakal Mr. Kei bahas adalah Evil Natural Water yang kini telah menyatu dengan lautan Dimana ukurannya sudah gak ngotak lagi Mr. Kei berani bilang Evil Natural Water sudah layaknya Kaiju Ataupun Godzilla ukurannya Dan kalau udah ukuran segini Yang bakal ngatasi nih maluk siapa? Apakah Saitama? Karena saya ingat Mr. Kei Jika kubandingkan dengan apa yang ada di versi 1 Evil Natural Water udah dihabisi Saitama duluan ya Saat Saitama pertama kali unjuk gigi ketika tiba di Battle Heroes melawan monster Hmm, makin jadi runyam Tapi bakal menarik sih Nasib Evil Natural Water Godzilla version ini bakal kayak gimana? Oke, kayaknya itu aja yang bisa Mr. Kei sampaikan Terkait opini poin paling penting yang Mr. Kei tangkap di One Punch Man 155 ini Kalau mau lihat jelas alurnya Bisa nonton review One Punch Man 155-nya Iris Karena sama-sama menariknya kok Perbedaannya hanya kalian mungkin udah terbiasa dengan suara Mr. Kei Kasih kesempatan juga lah sama Iris Dia adalah warna baru di Animania Gak ada dia Mustahil Mr. Kei bisa bikin konten every fucking day Dengan ekosistem busuk Youtube yang udah separah ini So, apapun yang Iris bawakan Kritik saran diterima Selama itu bener-bener membangun Bukan untuk menjatuhkan So, see you again next time Adios dekadamilo Stay safe everyone Salam Animania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax